Selamat menikmati. Pada kasus sebelumnya, burung adalah napi dengan vonis 8 tahun penjara juga terkait pencurian. Ia bahkan baru setahun menjalani hukumannya hingga akhirnya melarikan diri dari LP. Sementara untuk kasus terbaru, polisi memang menargetkan burung menyusul beberapa laporan pencurian yang disampaikan masyarakat. Ia setidaknya beraksi di Binje, kecamatan Nisam, kemudian di desa Senebuk Punti, kecamatan Simpang Keramat. Dalam aksinya, burung menyelinap masuk ke rumah korban dan berhasil membawa kabur sepeda motor, smartphone hingga uang tunai. Ya, sudah lebih dari 10 kali di Sat Restri Polis Luksmawe sendiri, dan saat ini yang bersangkutan dalam status sebagai burunan pelarian LP Lambaro. Karena ikut melarikan diri dari LP Lambaro untuk kejadian yang, untuk penahanan yang terakhir. Dari Luksmawe, Zaki Mubarak, Serambion TV